Ini jumlahnya sempat 3 hektar, jadi dibeli dari bertahap-bertahap. Saat tanah itu murah sekali, mulai tahun 1990 saya dicih jantung itu, pasus. Itu hiunya itu, tuh. Mana? Kok hiunya berteman baik sama Lele? Iya. Wow, oh dia makan pisangnya. Anu yang aku pengen ada 3 house, udah pengen 3 house. Tadi kan, udah jadi, aku ini terlalu kecil, kamu kan 3 orang. Kan aku kalau kesini dengan teman-teman, bongkar lagi. Udah jadi semuanya terus, aku kalau pipis kemana? Bikin kamar mandi. Oh iya, iya, iya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hai guys, ketemu lagi di konten Maya LLTV HUHA. Aku hari ini spesial banget. Di sebelah Bang Yos dan keliling berada di rumah pribadi beliau bersama Zu. Nah, kalau misalnya kita boleh ulang lagi, karirnya Bang Yos ini adalah 30 tahun di militer, 10 tahun menjadi gubernur, dan 10 tahun menjadi kepala bin. Hai Bang Yos, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama kita nggak ketemu? Iya bang, terakhir dulu lama banget ya. Bang ini, boleh ngomong ini berapa hektar bang? Ini jumlahnya cuma 3 hektar, jadi dibeli dari bertahap-bertahap. Saat tanah itu murah sekali, mulai tahun 1990 saat di Cijantung itu, pasus. Kan kita sering tugas kan? Jadi kalau tugas itu tentara itu, mayat dapat namanya ULP. Tahu nggak sengertan apa? Apa itu ULP? Uang Lauk Pauk. Uang Lauk Pauk. Uang Lauk Pauknya diapain? Uang di hutan, hanya monyet aja mau belanja di mana gitu kan? Itu dibawa pulang, nggak besar lah. Iya, iya. Nah saya ngomong sama Pauk Rini, Pauk, ini kalau kamu depositokan, itu sekian persen, itu satu tahun. Iya. Tapi kalau saya galikan tanah, itu tahun depan udah dua kali. Ya di maju per rupiah pun mau digunakan, kalau mau dibelikan tanah. Pokoknya saya anggap, pokoknya yang penting udah ngomong, tak beliin. Oke, oke, oke. Itu kan. Puluh ribu sekian meter, nanti latihan di luar negeri pulang bawa dolar gitu kan. Iya, iya, iya. Belikan lagi sebelahnya. Nanti latih apa namanya, tugas lagi gitu kan. Atau sekolah di luar negeri juga gitu. Dari Australia misalnya 7 bulan dapat uang saku kan. Iya. Di sana pun udah dikasih uang saku pemerintah Australia, enak banget kan gitu. Iya, iya, iya. Nah itu kayak gitu lah. Gitu lah. Setelah, anak itu saya jadikan kebun kan. Iya. Gitu. Nah, waktu saya panglima, mulai berpikir. Aku tanya Yesy, anak saya tetua, Yesy ini rumah keberapa? Langsung ketip, 14. Aku kaget. Rumah ke 14 ya? Iya. Berarti 14 kali pindah. Nah kalau papa nggak percaya, itu mundur aja. Bener 14. Nah itu terpikir, Maya. Nanti kalau udah pensun tinggal di rumah dinas terus. Iya. Ingat di sini ini kan. Padahal Bang Yoko di menteng kan enak ya? Eh nggak enak. Bukan apa-apa nya. Aku di menteng itu persih di perempatan di jalan apa namanya Tenggu Umar itu. Oh rame. Sebelahnya Mbak Mega, sebelahnya Kairul Tanjung. Iya, iya. Waduh udah motor kayak bagi suaranya. Iya rame. Nah itu jadi gubernur pindah lagi 100 meter di Taman Suropati. Iya, iya. Ya sama aja. Nah udah aku nggak kerasan bener-bener. Makanya terus saya pikir udah lah. Kalau gitu kebun saya yang di Bekasi itu tak bikin rumah saja kan gitu kan. Oke. Nah jadi rumah yang saya bikin ini memang saya kesankan rumah di tengah-tengah hutan. Oke. Apakah Anda teringat zaman dulu sering ditugas kerja hutan? Kecuali di desa juga kita jadi tentara latihan di hutan. Waktu tugas di hutan terus gitu. Jadi sudah jadi habitat saya gitu kan akhirnya. Itulah habitat saya kan. Lagi dulana desa ya kembali lagi ke desa lah gitu. Dan ternyata pilihan itu nggak salah. Waktu aku bikin rumah di sini belum jadi kan. Orin ini juga walah 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 bapak. Bikin rumah di tempat jin buah anak kayak begini gitu. Karena kan belum ada Kompleksi Putra. Belum ada Kompleksi Perwira Tinggi TNI. Belum ada Riverside. Belum ada semua. CGS belum ada gitu kan. Nah sekarang kan ada tol aja dua gitu kan. Tol jemangis, cibubur gitu kan pendekatannya. Jadi mudah sekali. Sekarang tiap hari senyum-nenyum dia. Bukan anu lagi gitu. Karena di sini tenang ya. Nah awalnya tanah ini kan tadi. Sekarang kan tiga hektare. Awalnya pertama kali dibeli luasnya berapa? Beratus. Berapa? Ada dua ratus meter gitu ya. Terus anu. Sebelahnya anu lagi tambah lagi gitu kan. Oke. Waktu saya jadi Panglima pun masih terus kan. Bebaskan itu. Jadi sedikit-sedikit lah. Sampai anu. Dan jalan masuk ke tanah saya ini hanya bisa untuk sepeda saja. Oh. Kenapa? Karena yang sejajar dengan jalan begini ini ada kos-kosan malang begini. Oke. Gitu kan. Nah pada saat sudah saya anggap cukup. Baru yang ini kan. Kos-kosan itu dibeli juga? 150 meter ini baru saya beli yang mahal ya itu aja. Oh iya iya iya. Gitu kan. Makanya pintu masuk saya jadi lebar gitu. Iya iya iya. Nah yang ngedesain siapa di Bang? Hah? Yang ngedesain ada jadi kebun binata. Idenya siapa gitu? Saya itu dari kecil suka binatang. Oke. Suka hutan kayak begini. Jadi ini ya rumah saya di tengah-tengah hutan. Tapi hutannya itu pohonnya produktif semuanya. Mulai pohon rambutan, durian, mangga, pelengkeng, manggis, duku. Sampai matoa dari Papua pun ada semua gitu. Jadi jalan penggol-penggol ini kan untuk jalan-jalan kita kalau ano pagi gitu. Di sebelahnya ada patung. Ini sumbangannya Almarhum Ciputra. Oh ini sumbangannya Almarhum Ciputra. Dia selalu apa namanya rambut di lehernya. Ini ada filosofinya nggak Bang? Koda ini? Itu kan duplikat. Yang di... Yang di... Yang di... Kitaー . Oke oke gitu kan. Itu kan. Jadi... Binatang semua yang di sini ini saya kembang biak kan. Ada apa aja Bang? Binatang di sini? Ada. Gabe utamanya jenis burung ya. Tanangan merah. Merah ada yang hija itu lokal.. Ada yang putih dari... Brazil, Ada yang biru dari India gitu. Ada monyet terus ada si amang. itu kalau beranak nanti kalau udah gede ya kalau nggak saya pisah bisa dibantai sama bapaknya kan gitu oh si Amang itu begitu ya? iya, sebabnya begitu denger-denger sekarang lagi ngelahirin hari ini katanya? selagi ngelahir, nggak tau pas kamu datang tadi beberapa jam lalu lah wah kayaknya langsung gara-gara mau mau esennya mau datang ke rumah Bangyo langsung keluar itu anaknya dan nanti itu lalu-lalu saya serahkan ke Radunaan anaknya gitu oh gitu, ini ada kangguru juga ini apa ini? nah ini, ini apa namanya kangguru yang dari Papua ini kangguru dari Papua? bukan kangguru namanya, ah ntar dulu aku lupa aku jadi kecil-kecil gini kalau yang besar itu bahaya untuk anak-anak nah dulu Maya ini kan saya lepas bebas gitu kan keluyuran kemana-mana cari makan sampai ke dapur berak dimana-mana kan porinya uring-uringan gitu akhirnya saya apa namanya kurung disini ini baru beberapa bulan ya dan ini berkembang pihak nanti ada teman datang saya no supaya dia kembangkan di kebun dia gitu kan supaya semua bisa lestari, burung-burung juga gitu itu, peternak burung saya kumpulin saya ajak urunan dulu aneh merah kan gitu yang pernah-pertenak kita kumpulin ratusan habis itu saya lepas rame-rame di Bali sana karena habitatnya di sana nah sehingga kekayaan flora fauna kita itu tidak pernah punah oh wow cuma tidak semudah yang saya omong ini makannya berarti apa di sini? ini rumput aja oh cus rumput ini apa ini? kamu lihat sana biar lebih dekat oh masuk ke situ ini adalah masuk ke situ ini adalah paus bukan? bukan, ikan balita ini kan balita balita itu segini-gini nih ini kan kecil-kecil berarti kayak tetangganya teri dong berarti ya nanti coba kamu pegang asing banget ayo cepet ini bangunnya berapa lama nih bang? bangunnya apa? bangun rumah oh pokoknya pelan-pelan aja gitu kan berarti yang senang cucu dong ya kalau rumahnya itu 6 tahun 2 bulan aneh tuh 6 tahun 2 bulan? karena? karena kita apa namanya menunggu ICGI datang waktu paling 5 itu iya iya orang bantuan datang kan kembang ini kita pasang iya 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 dan akhirnya kan masih di rumah Dina jadi aku kan nanti kamu kasih makan ikan balita ya tulang sini biar ini diputer ayo diputer teri ini kita lagi mau kasih makan ikan balita ya balita ya segini-gini itu sekecil-kecil upil eh sekecil teri ya teri seikan teri awas aduh nyantol wah gede ini bang wah gede dong wah ini wah kok diboongin yang bang Yos dia bilang kecil-kecil kayak upil ini kamu lembar-lebar coba wii wooo ini emang kok gede banget gede bang ikan arapaima ini dari amajon wah nah ini disini ada lele afrika itu udah liat kepalanya segede kepala kita mah gede banget ikan lelenya itu hiunya itu mana kok hiunya berteman baik sama lele atau jangan-jangan kalah gede dia ini ikan air tamar ini ikan air tamar berarti ya ini ngasih makan coba pegangin budak takut dicembrung gitu kan ini kan predator ini oh gitu jadi gak berarti tadinya mau masukin tangan gini kesini ini predator ikut saya segini oh gitu tapi jinak gak mungkin lah ya sudah berapa tahun lah ya kita udah biasa dengan orang bukan seperti yang di amajon aslinya kalau di amajon aslinya dia makan orang ya predator apa saja dia makan teman-teman dimakan gak Bang makan teman wah gede loh ini pernah ada yang sudah ada yang mati belum enggak enggak ini hidup sama tapi enggak berkembang biak Oh karena bukan habitatnya kan oke 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 aku juga bingung kalau berkembang biak juga iya taruh dimana nih segede-gede gini ya teman-teman aslinya disana juga segede gini ya Oh iya Wow Wow luar biasa luar biasa oke kita jalan lagi guys wah panjang ikan ini bisa mencapai 2,8 meter dan beratnya 200 jadi ketintaan saya kepada timakan itu burung dan itu dari kecil dari dari kecil saya di desa jadi waktu kecil dulu senengnya kalau nangkep binatang apa atau mungkin ngadu-ngadu binatang apa kalau di di hutan itu ya kan di desa ada hutan saya ambil apa kepudangan akan di sarangnya itu kadang-kadang buddilan gitu saya beliara dari kecil jadi mereka yang nanggep saya itu indokan gitu gitu jadi kamar saya saya buka juga kan kalau sore dia masuk budd gitu kan terkasih pelang ringan gini nah pertama pada nilai kalau kan ibu-ibu saya marah-marah kan terkasih koran gitu pagi kan jadi kalau saya lagi main sama teman-teman saya saya kerudungan sarung yang begini pun ngerti kalau ngadu-ngadu jangkrik gak pernah ya Bang ya pernah juga pernah juga kan misalnya kan ini merah Oh ini merah ya itu tempat ya bertelur kan oke nanti telurnya kita ambil kita tetesan sampai mesin Oh gitu wih di depan kita ada ini apa ini apa ini ini beruang beruang nah ini beruang orang tadinya kan dikasih teman di seluruh sana saya ke rumahnya udah beruang nih kasih kandang kecil kayak begini aduh aku tuh kalau ngerti kasih ya sudah ya sudah saya bawa ke Jakarta aja dibikinin kandang yang gede makannya apa beruang ini Bang ini aneh ini makannya kayak orang makan nasi sama telur hahaha makan nasi ada beruang makan nasi sama telur jadi kecil udah kebiasanya begitu ya saya lanjutin aja Oh gitu itu namanya beruang hemat ya jadi ini untuk pelajaran anak-anak sekolah makanya ada tulisannya semua Iya Iya beruang madu itu ada apa itu iya iya monyet-monyet kalau yang si ini yang baru habis ngelahirin yang mana Oh di depan Oke ini semua sepasang Monyet-monyet sepasang ya terbisa beranak-anak meski tidak mudah cuman ada satu tadi yang beranak ya amang ya putih ini sih monyet putih cuman perempuannya mati dengan satu Oh kasihan jantai Duda ya itu yang kandang-kandang di kandangnya nah saya kira yang menarik ini nih rusak rusak rusaknya ada berapa Bang rusaknya tadinya 4 sekarang udah 12 waaah ini lagi ada pembangunan mau dibangun apa lagi nih Bang ini ini adalah aviari nantinya Oh burung ya untuk burung. Saya udah pengalaman ya melihara burung banyak lagi itu ya ini yang disitu itu dicarawol lapan penimbang pihak dicuri orang semuanya Oh oke iya 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 kalau aku bikin aviari ini kayak habitatnya dipohon dia bergembang pihak bikin sangkar sendiri gitu dan tidak bisa ditangkap orang karena kan dikurungin kan Irfan Hakim itu yang punya juga aku sedang lihat tanah aku sampai minta izin eh Irfan, aku kasih waktu lagi aku masih kerasan disini daripada datang-datang aku datang dua kali lagi lihat rumah Irfan Hakim ini aviarinya kira-kira jadinya kapan? selesainya, aku akan lama ini paling enggak enam, tujuh bulan lagi desain baik? rumit yang desain? yang desain ya orang Jawa Timur oh oke aku punya pengalaman pernah bikin karena yang serupa, tak seru bikin tapi ini landscape-nya nanti di dalam itu kan memerlukan seni mungkin saya cari orang lain lagi perlu ada ahlinya sih memang itu ya tempatnya si Irfan Hakim itu iya 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 ini ada juga buat pebebecan tanaman nih ini tanaman ini sayuran ini organik berarti ya? iya mensuplai restoran oke ya punah mirawan jadi peternak sayur ini anaknya bukan? iya yang baru lahir oh yang baru lahir mana? itu di kendong itu loh kita turun dulu sebentar yuk yuk aku juga baru lihat sekarang baru beberapa jam lalu wah jadi ini guys kebetulan pas aku dateng ini baru lahir hari ini anaknya itu baru bener-bener tuh tuh oh makanannya apa ini bang? ini oh pisang ya wih lempar berarti coba wih dia jatuh coba ya eh ketinggian ya wah wah happy bener ayunan loh iya wow oh dia makan pisangnya ini setiap tahun anaknya satu iya oh jadi ini pelajarannya gini ya kalau binatang lalu dipelihara dan habitatnya kita dekat ini kan kayak habitatnya gantung-gantung iya 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 dia kalau hujanan tidur di gua sana itu kan itu bisa berkembang pihak oke karena ini juga pinjem dari ragunan jadi anaknya kalau udah dewasa harus dikebalikin oh gitu dimakan bapak eh sama laginya oh dibantai kan udah ada cemburunya oh gitu iya kan makanya harus saya udah dewasa nanti saya tangkap di bios biasanya orang ragunan datang taruh di sana ya iya 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 di ragunan sendiri banyak berarti ya binatang-binatang semua yang ada di rumah saya ini ada izin resmi dari kementerian kehutanan gitu tidak sembarangan nanti kalau misalnya maya juga bapak ingin seperti ini ya sudah usah paham makasih pak hahaha lu boleh dong hahaha nanti ada tim yang datang oke mempelajari seperti apa nanti kandangnya iya 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 kemampuan kita untuk memeliharanya segala macam itu terus diizinkan iya 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 jadi tertib lah oke oke para pertanian lain juga sudah saya ajarin gitu iya iya terus lah izin di kemenangan harus izin lah ya iya iya lah ini kan termasuknya yang dilindungin ya iya iya oke oke sekarang kita kemana lagi nah kalau di sana itu intinya adalah ternak merak itu oh merak ya kalau mau lihat boleh sana boleh yuk ini juga tempat playgroundnya cucu-cucu oh seberapa sering cucu-cucu main kesini bang tiga-tiganya itu ulang taunya sama tanggal 8 Juni kemarin oh 8 Juni main kesini enggak main ya rame-rame cucu kalau main kesini seminggu berapa kali merayunya tiga hari tiga malam belum tentu dat sampai capek bibir saya ini matanya dari anunya ayah bundanya sendiri oh iya 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 kalau dikursuskan ini kursusnya itu jeng saya aku nah ini ya ini kan tadi kan ini yang ijo iya belah kiri ini lokal Indonesia itu yang merah ijo ya nah ini yang biru ini dari India iya yang putih itu dari beras gitu iya itu kan sangkarnya itu iya dikataskan di mesin iya 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 nah kalau di belakang itu adalah eh ayam-ayam yang nah-nah lah ayam hias, ayam jepang ayam-ayam atau ayang-ayang? ayam-ayang ayam-ayam 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 oke goreng itu mencarinya adalah sayur yang organik udah menghindari betul yang kimia karena itu ada bahayanya iya kalau siang-siang udah habis ini kan diambilin sana tuh ini sayurnya apa aja pak? kangkung yang macam-macam lah oh kangkung kailan gitu kailan oke ini enggak kelihatan karena 12 yang sisanya kemana? yang pada di kandang oh di kandang semua ya iya 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 namanya harus kalau binatang di tempat saya tangan saya tuh masuk surga semua rumahnya kayak rilis gitu gak dikasih ASA sekalian pak kong-kong gitu oke ini bakal ada jenis berapa jenis burung nanti bakal di semuanya lah semua burung cuma yang predator pasti tidak atau yang warna begini nggak bisa masuk oh itu pabu kakak tua dia paka tua bete itu sama punya upi yang jdlek memotongkan daun-daun, tunas-tunas muda dipotongin semua. Tunas-tunas muda dipotongin semua. Yang mudah-mudahan disikatin dulu. Apa yang aku ingin ada 3 house? Tadi kan, udah jadi. Aku ini terlalu kecil, kamu kan 3 orang. Karena aku kalau kesini dengan teman-teman, bongkar lagi. Separin teman-temannya. Udah jadi, udah keren nih. Ters gini. Kalau aku bobo disini kan kepanasan, kok gak ada AC-nya. Terus udah ada gitu, ke AC-AC lagi minta TV lagi. Ini namanya juga hotel. Udah jadi semuanya terus, aku kalau pipis kemana? Bikin kamar mandi disitu. Udah tengok 2-3 kali, udah ngetengok lagi. Udah gitu aja ya? Iya. Waduh. Wow. Jadi sekarang udah benar-benar jarang dipakai nih ya? Ya paling paling aku baca-baca gitu disitu kan. Nyaman kan disitu kan. Ya akhirnya pakai sendiri. Pacara nama ibu lah disini. Sekarang kita lihat museum bang Yos. Ini waktu jadi cover boy. Cover boy. Coba suruh praktekin lagi bang Yos. Kayaknya kayak gini lagi bang Yos. Uaaaah. Hahahaha. 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 !!! Sampai jumpa di gaar hidup. Sampai jumpa di gaar hidup. Terima kasih sudah menonton!